Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Hari ini aku akan bikin suatu dessert Sebenernya populernya itu dari setahun yang lalu Cuma dibanding aku gak bikin resepnya gitu ya Aku tentu gak akan bikin karena menurut aku Resep ini tuh bisa apa ya Trend sepanjang masa karena puding Kita akan bikin puding sedot atau pudot coklat cheese regal Kenapa aku bikin kombinasi ini Tadinya aku tuh mau bikin coklat milo gitu loh Tapi lama-lama aku takut kayak kebun basi Karena semua orang udah banyak yang bikin milo Makanya aku bikin coklat dengan flakeju Flakeju tuh lumer gitu Tapi rasanya gak keju banget Ada manisnya karena dia flake Terus dikasih regal dan ada toppingnya Cocoa powder diatasnya Untuk sedikit hint pahit-pahit Biar gak terlalu manis Tapi ini rasanya bener-bener bombastis Bener-bener enak banget Prep timenya sebentar banget Karena paling yang kita lumayan lama tuh Nunggu di kulkas untuk setnya Tapi kalau aku personally Tadi aku nunggu cuma sekitar 15 menit Untuk puding aku set Nah preparation time-nya ketika kalian bikin puding Nanti kalau udah menunggu set kalian bisa bikin flanya Jadi sebenernya gak terlalu lama Dan simple banget Untuk di video kali ini Aku paling kasih sedikit tricky-nya doang ya Tricky-nya tuh kalau bikin flanya Kalian pastiin ketika masukin telur kuning Ke dalam flanya itu harus diaduknya dengan rata ya Harus cepet-cepet diaduk kalau bikin flanya Karena biasanya tuh kalau untuk memula bikin flanya Kadang telurnya tuh jadi gerinjel-gerinjel Dan flanya jadi gak smooth Makanya kalian pastiin nonton set-by-set di video aku Dengan sangat amat jelas ya Dan pudingnya ini bukan puding biasa Aku bikin silky puding Jadi kalau kalian gak mau bikin flanya Bisa bikin pudingnya aja Taruh di cup gitu Jadi rasanya kayak silky puding Yang biasa kalian beli di toko-toko Enak banget, lembut banget Rasa coklatnya kerasa banget Pokoknya gak akan nyesal Coba-coba ini Dan ini bisa banget buat jualan Aku selalu bikin resep yang cocok buat jualan Karena resepnya ini modalnya gak terlalu tinggi Tapi rasanya tuh berasa restoran gitu kan Langsung aja kita lihat step-by-stepnya Yuk kita mulai Hari ini kita mau bikin puding sedot coko cheese regal Pertama kita mau bikin silky pudingnya dulu ya Pertama yang kita butuhkan adalah Satu liter susu cair Aku disini pakai susu UHT Lalu dicampur dengan delapan sendok teh coklat bubuk Kalau kalian gak punya coklat bubuk Mau pakai susu Milo Atau susu coklat kesukaan kalian juga bisa ya Cuman gulanya harus dikurangin Agar tidak terlalu manis Gula pasirnya 6 sendok teh Lalu kalian aduk terus Sampai coklat Dan gulanya benar-benar larut dan merata Lanjut dengan memasukkan 2 sendok teh jelly bubuk Disini aku pakai nutrijel yang plain ya Setelah adonan pudingnya mengental Dan mendidih Kalian saring ya Agar benar-benar smooth konsistensi dari pudingnya Kalau sudah disaring Sekarang kalian siapkan wadah Disini aku pakai botol Lalu aku masukkan dulu pudingnya ke dalam botol Dan sekarang saatnya kita diamkan di lemari es Tunggu sampai pudingnya set Sekarang kita buat flakejunya Masukkan 300 ml susu cair Dilanjutkan dengan 130 ml susu kental manis Kalian aduk Di atas api kecil ya Apinya pastikan jangan besar Nah ini dia teknik yang crucial nih Buat pemula Siapkan 1 kuning telur Dengan 1 sendok makan tepung maizena Kalian aduk dulu Sampai telur dan maizena nya Sudah merata di atas mangkuk Terpisah Lalu kalian ambil Cukup 1 scoop aja Dari campuran susu dan susu kental manis tadi Kalian aduk dulu ya Kalau sudah rata Baru kalian bisa satukan Campuran tadi ke dalam susunya Kalian aduk Terus sampai rata Dan sekarang saatnya masukkan 100 gram keju cedarnya Dan jangan lupa 1 sendok teh Vanilla essence Gampang kan bikin flanya Kalian aduk terus Sampai di konsistensi yang kalian mau Flas Semakin lama kalian rebus Akan semakin kental Jangan terlalu kental ya Karena kita mau bikinnya puding sedot Setelah fla jadi Kalian saring Tapi sisa-sisa di atas saringannya Jangan kalian buang Karena itu pasti banyak kejunya Kalian bisa tambahkan susu cair lagi Kalian panaskan Dan nanti akan menghasilkan fla lagi Aku menyiapkan flanya Di dalam piping bag Agar lebih mudah Untuk dimasukkan ke dalam botol Step terakhir Kalian tinggal pilih biskuit kesukaan kalian Aku disini pakai regal Dan kalian hancurkan Untuk ditaruh di atas topping pudingnya Selesai deh Gampang banget kan Tuh puding kita Benar-benar Kayak silky puding yang dijual-jual di mal Lembut banget teksturnya Di atas puding Kalian bisa masukkan regal yang sudah kalian remukan Kalau bisa Kalian remukan biskuitnya benar-benar halus ya Biar bisa disedot Setelah regalnya Sekarang kalian tinggal masukkan flanya deh Pastikan flanya jangan dalam keadaan panas ya Kalau kalian pakai botol plastik Kalian tuang flanya Dan terakhir kasih topping Coklat bubuk Biar gak terlalu manis Selamat mencoba Jadi deh Puding sedot Coko cheese regal Nah tadi kalian udah liat video aku Bikin puding sedotnya Gampang banget Flanya enak banget Suami aku aja ketagihan banget Ini tuh flanya tuh kayak apa ya Aku susah menjelaskan ke kalian Karena aku sebenernya pertama kali juga nyobain flak keju Itu aku berdapat ide tadi malam Karena menurut aku coklat dengan keju tuh Perpaduan yang sangat enak Tapi flanya tuh gak terlalu matah Yang kayak asin Jadi dia tuh manis Ada asinnya dikit Jadi sangat komplimen rasa coklat Dari si silky puding yang kita bikin Sekarang mari kita dengarkan Nah smr makan pudot coklat cheese regal Kita mulai Sekarang kita mau mulai makan pudotnya Ini punya aku Botol yang aku pake lumayan gede Makanya gak bisa penuh pudotnya Sekirin sedotannya dulu Cara makannya Regalnya sama flanya Dijadikan satu dulu Terima kasih rasanya tuh teksturnya bener-bener creamy banget udah gitu pudingnya kan bukan puding padat puding sedot jadi dia tuh kayak teksturnya tuh kayak silky puding terus flahnya tuh bener-bener kayak asin manis lembut terus ada sedikit sense of bitternya dari cocoa powdernya jadi bener-bener melengkapi banget rasanya ini kalau buat jualan beneran mantep banget menurut aku kalian kalau yang suka bikin bisnis-bisnis kuliner harus banget cobain choco cheese regal pudot pasti laku aku doain calo laku yang bikin Oke thank you for watching gimana video kali ini semoga bermanfaat buat semuanya kalau kalian yang udah pernah nyobain bikin pudot choco cheese regal aku jangan lupa tag dan mention aku di other social kan aku ada Instagram aku di sini aku seneng banget sama yang namanya nge-repost hasil masakan dari kalian tapi jangan lupa untuk pakai hashtag geng masak aku bener kayak selalu nungguin nih misalnya hari ini aku ngepostnya pudingan seminggu ke depan kok selalu nungguin kayak mana nih hasil-hasil puding dari kalian dan biasanya kalian tuh hasil cantik-cantik banget jadi membuat aku lebih semangat lagi untuk bikin video dan yang pengen gabung di geng masak jangan lupa apa subscribe channel ini kita perbanyak geng masak udah mau 500 ribu aja omg kita mau nyangka terima kasih banyak semua supportnya kita terus semangat aku semangat upload kalian semangat nonton dan subscribe gitu ya thank you for watching I'll see you on my next one bye bye eh jangan kemana-mana dulu aku sekarang mau umumin kalau di setiap video aku aku akan adai giveaway untuk semua subscriber aku tapi setiap videonya hanya ada satu orang pemengang mau dapetin apa hayo tebak official merchandise dari cooking with tashi apron ini hanya bisa didapatkan apabila kalian subscribe dan ikutan giveaway jadi tidak diperjual belikan caranya gampang banget gimana untuk menang satu kalian subscribe ke channel ini dua komen di bawah kenapa sih kalian akan menangin apronnya ketiga kalau aku di Instagram gampang banget pemenangnya akan diumumkan di akhir bulan jadi kalian tungguin aja di setiap hari bulan aku akan upload video yang di dalamnya akan ada pengumuman pemenang giveaway di bulan itu Oke jangan lupa ikutan semangat terus yang belum menang komen di bawah